Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Assolatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin Rabbi syrahli saudari Wayasirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafkahu tawli amma ba'd Pemirsa TV9 yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian ekonomi syariah Kali ini temanya adalah pengelolaan keuangan entrepreneur Bagaimana seorang pengusaha, bagaimana seorang wiraswastawan mengelola keuangannya Apa sih wiraswasta itu? Kewirausahan adalah pelaku usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai tambah Tujuannya apa? Supaya memberikan nilai, memberikan manfaat, dan menciptakan lapangan kerja Jadi misalnya wiraswasta itu kedele Saya selalu contohnya aku pakai tahu tempe ya Oh sarapopo Kedele Kedele kalau mau digodok Ya mau itu digodok Tetapi dengan kewirausahaan, dengan usaha yang berlebih, dengan entrepreneur Diolahlah menjadi tahu Diolahlah menjadi kripik tempe Menjadi tempe, kemudian kripik tempe, dan lain sebagainya Jadi olahan kering, tempe kering, dan lain sebagainya Itu wirausaha Jadi wirausaha itu pelaku kreatif, usaha kreatif dengan daya inovatif Inovasi tujuannya apa? Menciptakan sesuatu itu bernilai tambah Kemudian menciptakan sesuatu misalnya tadi kedele Menjadi baru, menjadi tahu Menjadi tempe Tempenya nanti menjadi kripik tempe Nah Supaya pak lebih bermanfaat dan menciptakan lapangan kerja Ceritanya begitu ya Wirausaha Nah sekarang itu apanya yang akan dibahas Mengelolanya, manajemen keuangannya seperti apa? Jadi mengelola manajemen keuangan itu Mengelola sumber-sumber dana yang ada Dialokasikan, dikelola, dialokasikan Supaya lebih efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan Dikelola dalam usaha bisnis Tujuannya memperoleh keuntungan Nah keuntungan yang seperti apa? Keuntungan yang bersifat materi maupun non-materi Jadi keuntungan itu nilai yang diperoleh dari hasil usaha Nah ada yang bersifat materi, ada yang non-materi Materi itu misalnya Tadi itu Kedele 1 kilo Dibuat menjadi tahu Misalnya kedele 1 kilo 20 ribu Eh ternyata ketika dibuat tahu Bisa menjadi tahu 50 ribu atau 30 ribu Nah berarti ada untung Nah sementara yang keuntungan non-materi Itu berarti ada knowledge Ada pengetahuan baru Oh begitu toh Caranya membuat tempe itu seperti itu toh Nah caranya membuat tahu seperti itu toh Berarti ada pengetahuan baru Ada skill, ada keterampilan, dan ada experience Jadi pengalaman Jadi kadang orang misalnya Kenapa sih mahasiswa itu perlu ada magang kerja Nah supaya setidaknya dia Tidak mendapatkan keuntungan secara materi Tapi mendapatkan knowledge Dapatkan skill Dapat experience Jadi mendapatkan ilmu Ilmu tentang misalnya Cara membuat kerupuk udang yang maknya Nah itu dapat pengetahuan tentang itu Dapat keterampilannya Supaya lebih menarik kemasannya Dapat pengalamannya Nah Misalnya bagaimana Dana perusahaan itu harus dikelola Yang paling utama adalah Pisahkan Dana perusahaan Dengan dana pribadi Kalau perusahaan-perusahaan agak gede lah Menengah ke atas mungkin Pembukuannya sudah bagus Serkininnya sudah bagus Administrasinya sudah bagus Tapi kalau yang pengusaha-pengusaha kecil Itu biasanya Loh Aku saiki kok untung hari ini 200 ribu Kemudian Anaknya butuh sunat Eh butuh sunat Kegeden ya kalau sunat ya Anaknya butuh jalan-jalan ke alun-nalun Ke alun-nalun ternyata duitnya Perusahaan yang mau Apa usaha ini Dintek no Nah Barkon Nah jadi sekarang itu yang paling utama Mengelola dana Perusahaan Usaha itu Harus dipisahkan dengan Dana pribadi Caranya biaya langkah-langkahnya Yang pertama adalah Buat pembukuan Yang terpisah Antara keuangan Perusahaan dengan Keuangan pribadi Mulai dari apa? Mulai dari rekeningnya Sudah sendiri Transaksinya juga sendiri Kemudian administrasinya juga sendiri Jangan dicampur Yang kedua Langkahnya Menyusun anggaran perusahaan Untuk priode tertentu Jadi menyusun Anggaran perusahaan untuk priode tertentu Ini Anggaran untuk Setahun ke depan Atau dua tahun ke depan Tujuannya apa? Kebutuhan dana Itu berdasarkan target Bukan kondisi keuangan perusahaan saat ini Perusahaan itu baru Mulai banget ya Kemudian panjeningan membuat Target keuangan Juga minim banget Ya kapan mau majunya Jadi Pakainya kondisi Yang diharapkan Targetnya seperti apa perusahaan ini Jadi Ini berarti Mencakup proyeksi Apa ya Produksi Harga jual Dan nanti Proyeksi keuntungan yang diinginkan Harus seperti itu Kemudian yang ketiga Buat laporan keuangan usaha Membuat laporan keuangan usaha itu Sejak kapan? Sejak Awal Bukan ketika untung Pak Karena Pak Dari laporan itu bisa untuk Mengukur kinerja perusahaan kita Untung atau tidak Atau hanya sekedar Urip Padahal Banyak sekali yang menggantungkan Hidupnya dengan Usaha kita tadi Jadi harus buat laporan Kemudian yang keempat Disiplin Nah ini singapot Disiplin kita menggantungkan Kehidupan kita Dan Orang-orang karyawan Dengan usaha kita Kalau kita enggak disiplin Mengelola anggaran tadi Ya Mesakne dong Ya Mesakne orang-orang lain Karena apa Disiplin itu mulai dari tadi Saya ulangi Rekening Jangan sampai kemudian Bertransaksi dengan usaha Itu pakainya rekening pribadi Jangan Ya Itu pasti kacau Jadi harus disiplin Pakai rekening perusahaan Dan yang kelima Menggaji diri sendiri Artinya apa Pisahkan uang pribadi tadi Kalau memang Untungnya 1 juta Berarti untuk awal-awal Bolehlah 500 dipakai untuk kita Tapi selanjutnya Bagaimanapun Untuk tumbuhnya perusahaan kita Gajinya kita Kerja disitu berapa Kalau memang gajinya 500 ribu Ya 500 Enggak boleh ambil Lebih Dan harus dipikirkan Keuntungan kotor itu Misalnya jual tahu tadi Modalnya 20 ribu Kemudian dapat Dapat Berapa tadi 50 ribu Berarti untungnya 30 ribu Itu masih keuntungan kotor Karena yang namanya laba bersih Laba kotor 30 ribu Itu tadi harus dikurangi Dengan total biaya Berapa untuk menggaji Karyawan Berapa untuk sewa usaha Kalau itu Pedagang gorengan Nah Seperti itu Niku Harus Apa ya Disiplin Memisahkan keuangan Pribadi Dan keuangan Perusahaan Kalau tadi kita Membahas tentang Pengelolaan Dana Perusahaan Atau usaha kita Yang pertama adalah Disiplin ya Memisahkan antara Keuangan Pribadi dan keuangan Perusahaan Selanjutnya adalah Sebenarnya Kita itu bisa mendapatkan Sumber dana Dari mana saja sih Untuk mengelola usaha kita Yang pertama adalah Modal sendiri Modal sendiri itu Dari pemilik Dari investor Dari orang yang Apa ya Ikut gabung usaha dengan kita Patungan ya Itu namanya modal sendiri Yang kedua adalah Dana pinjaman Dari pihak ketiga Kok ketiga bu Iya Pertama tadi kan Pemilik modal Yang kedua adalah Orang yang ikut bersama kita Nah kalau Dana pinjaman Dari bank Namanya Dana Dari pihak ketiga Nah Dana dari pihak ketiga ini Pasti butuh Bagi hasil Ya Kalau di ekonomi syariah Atau butuh bunga Bunga itu Berarti Termasuk beban Termasuk modal Iku yokudu Dietong Nah Oleh karena itu Kemudian Pinjaman dari pihak ketiga Dari bank Dari manapun Itu maksimal berapa Maksimal 65% Dari Kebutuhan Real Perusahaan Jadi Jadi jangan sampai Utang KB 100% Ya abut Nah kalau begitu Jadi maksimal 65% Dari kebutuhan Real Umumnya Kemudian Bagi hasil Atau bunga itu Berapa sih 10-14% Per tahun Ya Jadi kalau Bisa panjeningan Bayangkan Kalau kita membuka usaha Modalnya 100% Utang Ya abut Banget Dengan Masya Allah Berdarah-darah Tenan Oleh karena itu Kemudian Selanjutnya Itu tadi Modalnya Sekarang banyak sekali Persoalannya Kenapa sih Usaha-usaha kecil Menengah UmKM itu Kemudian Banyak yang terjerumus Dalam keuangan Banyak Bermasalah di keuangan Ternyata Yang pertama adalah Karena pengawasan Internal Halnya buruk Contohnya Kayak tadi Gawai usaha Bakso Buka bakso Kemudian Tidak ada pengawasan Tidak ada Kemudian Apa tadi Pemisahan Ini Berarti Ini Setino Rungatus Jebule Engdising Mestinya kan Kalau sehari Untung 200 Maka Gajinya Saya Berapa Kalau misalnya Gajinya 100 Berarti yang 100 Harus masuk ke Kas Usahanya Lengboten Dan itu Kemudian Tidak ada Yang ngawasi Akhirnya kacau Ketika Harus kehabisan Dana Kemudian Yang kedua Kenapa Usaha-usaha kecil itu Biasanya Bermasalah ya Di keuangannya Perencanaan Kas Tidak ada Perencanaan Kas kan Mesti ini Setidaknya Ini ada Pemasukan berapa Kemudian Berapa yang Dikelola Berapa yang Untuk ditabung Berapa yang Untuk tambahan Investasi Jadi Misalnya Di daerah Di daerah saya Orang yang Padan jual Nasi Itu ternyata Badi Satu Sewu Pas Kehidupan Hari itu Jadi nanti Ketika ada Kebutuhan Dana Darurat Kemudian ada Hal-hal yang Sifatnya Mendesak Tidak bisa Mengelola Itu Tidak bisa Membeli Kui Akhirnya Utang Nengbang Titil Akhirnya Terjerat Utang Tak tahu Kuih Lapa Kau 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 Sabe Terjerat Tidak Ada Perencanaan Kas Kemudian Persoalan Kenapa sih Usaha-usaha kecil itu Kemudian Bermasalah di Keuangan Yang ketiga Itu penyimpanan Atau Alokasi Dananya Kurang Tepat Contohnya Karena Memiliki Banyak Dana Buru-buru Ada Tanah Jejere Dijual Langsung Tadi Seraka Seraka Investasi Langsung Kemudian Habis Untuk Membeli Tanah Tadi Padahal Mestinya Kan direncanakan Kalau ada Perencanaan Di Keuangan Ini Harus Ada Perluasan Usaha Tetapi Untuk 5 Atau 2 Tahun Kedepan Ketika Dana Untuk Investasi Atau Untuk Membeli Tanah Itu Ada Jangan Menghabiskan Keuntungan Tadi Keuntungan Yang Setiap Hari Didapat Oleh Perusahaan Jadi Padahal Perusahaan Ini Masih Butuh Usaha Dananya Sudah Untuk Beli Tanah Padahal Tanah Itu Sesuatu Yang Tidak Liquid Ini Istilah Likwid Itu Gampang Dicair Jadi Yang Paling Gampang Itu Tabungan Panjenengah Kemudian Apatah Direksadana Panjenengah Atau Di Deposito Panjenengah Itu Ada Aturannya Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Atau Setahun Tapi Tanah Ketika Tidak Ketika Kita Butuh Akhir Dupiah Tanah Sepir Apir Tidak Yang penting Kedual Rugi 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 Banget Waduh Waduh Kemudian Yang Keempat Adalah Kesalahan Memberikan Piutang Dan Tidak Mampu Mengendalikan Tagihan Woy Woy Banyak Bisa Ngutangi Tapi Orang So Nagih Jadi Kalau Panjenengah Mengelola Usaha Ya Itu Tadi Pisahkan Bener Jadi Pisahkan Perusahaan Dengan Dana Pribadi Kalau Ada Orang Utang Gitu Loh Jeningan Ngutangi Dari Uang Pribadi Panjenengah Jangan Dari Uang Perusahaan Kalaupun Dari Uang Perusahaan Maka Kudu Bisa Pola Penagihan Yang Bener Nah Kebanyakannya Warung-warung Kecil Mas Nopo Rengkek Rengkek Nikung Gih Kakean Sing Utang Makanya Bapak Ibu Mas Mbak Ya Kalau Sama Bakul Rengkek Jeningan Belanja Utang Ya Allah Ya Tahu Utang Ya Sesuk Masya Allah Niat Oras Jeningan Belanja Jadi Mereka Mereka Ternyata Diantaranya Bu Kemudian Sadian Mane Pada Laris Diantaranya Karena Terlalu Banyak Yang Utang Makanya Sebenarnya Orang Jowo Mas Kalau Pembeli Pertama Kan Gak Boleh Utang Karena Apa Secara Sihis Gitu Ya Secara Sihis Saya Sebagai Penjual Itu Gak Tego Kalau Kemudian Pelanggan Yang Kedua Ketiga Mau Utang Ya Toh Loh Mau Utangi Akhir Utang KB Dan Kemudian Alasan Kenapa Usaha Kecil Kemudian Banyak Yang Bangkrut Pengeluan Keuang Kacau Alasan Yang Kelima Adalah Lemah Mengendalikan Biaya Biaya Lemah Mengendalikan Biaya Biaya Misalnya Ya Overhead Wah Istilah Ekonomik Kayak Gitu Ibu Belajar Pengeluaran Operasional Tadi Itu Berlebihan Dan Tidak Masuk Ke Anggaran Tidak Masuk Di Penganggaran Berarti Telung Pulew Mau Dianggap Berarti Telung Pulew Orang Paham Bahwa Eh Sopir Kaya Tukang Itak Itik Tukang Itik Mendistribusikan Dari Satu Warung Ke Warung Orang Di Etong Kemudian Beban Administrasi Jadi Biaya Operasional Gede Banget Lupa Tidak Dimasukkan Ke Perencanaan Anggaran Dan Tidak Termasuk Ke Biaya Modal Mustinya Termasuk Biaya Modal Yang Harus Dikembalikan Semua Jadi Laba Kotor Tadi Laba 30.000 Dari Penjualan Panjenengan Itu Harus Dikurangi Lagi Dengan Biaya Biaya Operasional Yang Lain Kemudian Selanjutnya Adalah Kalau Begitu Misalnya Permasalahan Di UMKM Itu Dalam Permodalan Apa saja Jadi Disamping Permasalahan Tadi Lima Itu Ada Misalnya Keuntungan Usahanya Itu Habis Untuk Kebutuhan Konsum Tif Jadi Pasto Jadi Misalnya Ini Modal Gawai Gorengan Yang Banyak Di Daerah Itu Kan Goreng Jualan Tahu Goreng Mas Tahu Goreng Dan Sebagainya Itu Jadi Antara Belanjanya Tadi Butuh Modal 50.000 Kemudian Untung Misalnya 50.000 Dapat Uang 100.000 Berarti Untungnya 50.000 Nah 50.000 Itu Semuanya Dihabiskan Untuk Kebutuhan Konsum Keluarga Panjenengan Akhirnya Kan Tidak Ada Tabungan Dan Investasi Kemudian Masalah Yang Kedua UMKM Itu Modal Usaha Digunakan Bukan Untuk Keperluan Usaha Itu Untuk Keperluan Yang Lain Mustinya Untuk Menumbuhkan Perusahaan Tanggung jawab Doang Panjenengan Membuka Warung Bakso Kemudian Ada Satu Satu Pegawai Ya Pekerja Di situ Mustinya Kasian Dong Kalau Warung Injenengan Tutup Kemudian Yang Ketiga Tidak Berani Berhutang Ini Umumnya Tidak Berani Berhutang Karena Apa Memang Akses Terhadap Sumber Modal Juga Terbatas Kenapa Bisa Terbatas Iya Karena Usaha Kemudian Tidak Punya Agunan Kalau Misalnya Utang Apa Agunannya Apa Apa sih Agunan Ini Bahasa Jowo Jadi Kalau Saya Utang Maka Dijaminkan Jaminan Jaminan Kemudian Legalitas Usaha Juga Tidak Punya Oleh Karena Itu Kalau Di Jawa Timur Saya Kira Seluruh Indonesia Ini UMKM Juga Lagi Digeber Jadi Diurusi Perizinannya Supaya Apa Supaya Kalau Butuh Modal Itu Bisa Utang Dan Layak Serta Pemodal Itu Apa Ya Gelem Utangi Karena Statusnya Jelas Usaha Penjeningan Statusnya Jelas Penjeningan Bagi Utang Ke Lembaga Lembaga Keuangan Yang Tidak Bisa Jadi Itu Tadi Bapak Ibu Apa Itu Kewirausahaan Dan Bagaimana Pengelolaan Keuangannya Serta Bagaimana Persoalan Persoalan Usaha Kecil Dalam Persoalan Keuangan Karena Tidak Disiplin Tidak Membuat Anggaran Kemudian Terlalu Besar Hutangnya Hampir Seluruhnya Hutang Modalnya Itu Juga Akan Menyulitkan Usaha Panjeningan Dan Kita Semua Kalau Tadi Tentang Diantara Persoalan Usaha Kecil Itu Kesulitan Modal Diantaranya Karena Tidak Berani Hutang Sekarang Di Segmen Ini Kita Membahas Piy Caranya Bagaimana Caranya Mendapatkan Modal Mendapatkan Modal Bu Utang Bopo Ya Caranya Mendapatkan Modal Yang pertama Adalah Awali Usaha Dengan Modal Sendiri Ya Modal Keuangan Itu Modal Sendiri Modal Entah Itu Sendiri Atau Modal Keluarga Yang Jelas Awali Usaha Dengan Modal Sendiri Karena Untuk Meminimalkan Resiko Kalau Modal Sendiri Modal Keluarga Kan Ngerti Duan Saya Ini Durung Yang Batik Sabar Tapi Kalau Penjenengan Utang Ya Utang Itu Kan Jalan Terus Menjenengan Usahane Sukses Atau Tidak Tetap Penjenengan Kudu Bayari Atau Mengembalikan Utang Mau Jadi Itu Yang Kedua Kemudian Manfaatkan Legalitas Usaha Jadi Urusi Legalitas Usahanya Karena Itu Pasti Bermanfaat Untuk Mendapatkan Permodalan Jadi Misalipun Usaha PT Apa Ya Berkah Mandiri Tapi Tidak Ada Ijinnya Ketika Panjenengan Butuh Hutang Entah Hutang Kepada Lembaga Keuangan Ataupun Hutang Secara Pribadi Yang Usahanya Panjenengan Ada Ijinnya Jelas Legal Kalau Legal Ceritanya Kalau Ada masalah Saya Bisa Mengadukan Perusahaan Berkah Mandiri Utang Utang Karawaku Buktinya Ini Kan Gitu Karena Hutang Utang Sekarang Bapak Ibu Nguh Tanjenengan Walaupun Dengan Keluarga Apalagi Dengan Keluarga Kudu Tetap Dicatet Praktik Saya Kalau Ngutangi Kuk Lembarannya Buku Perlembarannya Kudu Ganti Halaman Pertama Aisah Utang Seratus Ribu Maka Aisah Kudu Tanda Tangan Kemudian Kalau Ada Saksi Lain Tanda Tangan Bariku Di Steples Di Steples Kemudian Yang Kedua Misalnya Ganti Veronica Utang Rp150.000 Itu juga Utang Kapan Janjin Kapan Tanda Tangan Harus Seperti Itu Ini Secara Pribadi Utang Secara Pribadi Seperti Itu Apalagi Dengan Usaha Utang Mau Utangi Lembaga Lembaga Usaha Harus Jelas Legal Ini Siapa Yang Utangi Stempel Bagaimana Karena Kalau Nanti Ada Persoalan Macet Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Menuntut Dengan Bukti Yang Valid Kemudian Yang Ketiga Strategi Mendapatkan Permodalan Adalah Buat Rencana Bisnis Jadi Proposal Utang Itu Kudu Jelas Kau Apa Kemudian Seperti Apa Bagaimana Mekanisme Cicilannya Kudu Jelas Banget Kalau Tidak Seperti Itu Tidak Mungkin Pan Jangan Dapat Utangan Wah Jelas KB Aku Utang 10 Juta Kan Gopos 10 Juta Yuk Lalu Wung Dihutang Sampen Aku Tidak Dapat Apa Apa Ya Lalu Tak Sili Yang Liyong Ya Jadi Karena Misalnya Di Bank Itu Kan Ada Verifikasi Apakah Permohonan Pinjaman Kita Akan Disetuju Atau Tidak Itu Diantaranya Dengan Tadi Status Perusahaan Kita Jelas Bagaimana Rencana Bisnisnya Bagaimana Apa Ya Proyeksi Kita bisa Nyicilnya Seperti Apa Itu Seperti Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Empat Kebiasaan Baik Para pengusaha Dalam Mengelola Perusahaan Yang pertama Tadi Adalah Pai Mi Fes Nah Gaji Diri Sendiri Memang Supaya Pak Tidak Pingin Ngriwui Mengganggu Dana Perusahaan Maka Kita Harus Punya Apa Kita Memang Berani Menggaji Diri Kita Berapa Gitu Jadi Self Priweda Ini Usaha Usah Aku Saya Juga Harus Menghargai Diri Sendiri Ya Berapa Tapi Tentukan Nah Kemudian Yang ketiga Hemat Hemat Itu Beda Dengan Kikir Selanjutnya Kuat Disiplin Di Pembukuan Jadi Di Pembukuan Tadi Pokok Kekayaannya Perusahaan Pengeluarannya Dan lain Sebagainya Semuanya Ada Dipisahkan Dan Ada Pembukuannya Dan Yang Terakhir Adalah Prioritas Ya Jadi Ada Dana Butuh Barang Untuk Investasi Bagus Tetapi Kalau Itu Ternyata Bisa Menghambat Pertumbuhan Usaha Kita Pending Dulu Ya Jangan Serakah Jangan Pingin Investasi Sebelum Kemudian Apa Target Perusahaan Tersampai Begitu Bapak Ibu Tadi Tentang Pengelolaan Dana Di Usaha Kita Itu Yang Pertama Harus Dipisahkan Antara Dana Perusahaan Dengan Dana Pribadi Rekening Rekening Juga Dipisahkan Jangan Sampai Urusan Usaha Tapi Pakai Rekening Pribadi Itu Tidak